Pendekar-pendekar negeri Thailijilid 82. Begitulah tulisan itu, anehnya pada bagian-bagian tertentu dari tulisan itu terdapat kekurangan satu huruf dan lalu satu huruf lagi, entah sengaja dilowongi atau karena penulisnya lupa pula tentang jenis bunga kamelia itu seluruhnya mestinya berjumlah 72 macam. Kebetulan di atas meja situ tersedia alat-alat tulisi lengkap, sebagai seorang pencinta bunga kamelia dan suka bersanjak, melihat ketidaklengkapan tulisan pada lukisan itu, langsung Tuan Ki mengambil pit dan menambahkan tulisan-tulisan yang kurang itu, begitu pula tentang jenis kamelia, ia tambahkan menjadi 72 macam. Bagus, dengan ditambahkannya tulisanmu, maka sempurnalah lukisan itu, seru Cheong Lin dengan tertawa. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba si orang tua tadi melangkah masuk dan seketika ia merapatkan pintu pula ketika melihat lowongan tulisan pada lukisan itu sekarang telah terisi, segera mukanya berseri-seri, katanya dengan tertawa, sungguh tamu agung, tamu agung. Rupanya aku sudah berlaku kurang hormat. Lukisan ini adalah buah tangan seorang sobatku, rupanya dia seorang pelupa waktu membubuhkan tulisan itu tiba-tiba ia lupa beberapa huruf di antaranya, katanya mau pulang dulu untuk memeriksa catatannya dan kelak akan diisi lagi. Ai, siapa duga sesudah pulang dia lantas jatuh sakit dan akhirnya meninggal sehingga tulisannya ini tetap lowong. Tak nyana sekarang El Kongcu yang terpelajar ini sedih memenuhi cita-cita sobatku yang belum terlaksana itu sungguh aku harus mengucapkan terima kasih banyak-banyak, lekas siapkan arak, bikin pesta segitulah ia berteriak-teriak sambil lari keluar. Tidak lama kemudian, orang tua ini datang pula dengan dendanan yang serba baru, ia mengundang Tuan Ki dan kawan-kawannya menghadiri perjamuan di ruangan tamu. Karena waktu itu hujan masih lebat sehingga tidak mungkin untuk meneruskan perjalanan, pula undangan orang tua itu agaknya sengat sungguh-sungguh dan susah ditolak, terpaksa Tuan Ki dan lain-lain menuju ke ruangan depan. Ternyata di atas meja sudah tersedia belasan macam masakan ada ayam, ada itik dan ada daging. Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Tuan Ki dan kawan-kawan lantas mengambil tempat duduk sendiri-sendiri. Segera si orang tua syikah menuangkan arak, ia sendiri mendahului minum seteguk sambil berkecak-kecak untuk mencicipi rasanya, menyusul lantas minum lagi seteguk besar. Lalu katanya dengan tertawa, meski arak kampung, tapi rasanya masih boleh juga. Li Kongcu sebenarnya betpah ini orang daerah Kang Lam, karena menghindari musuh, maka pindah dan hidup di tempat jauh ini. Selama ini aku sangat merindukan kampung halamanku, sambil Mongia terus menuangkan arak kepada para tamunya, Mendengar si orang tua menguraikan asal-usulnya sendiri, walaupun tak bisa dipercaya seluruhnya, tapi rasa curiga Pak Tiansik dan lain-lain menjadi agak berkurang. Apalagi orang itu telah mendahului minum arak, mereka menjadi tidak khawatir lagi, segera mereka pun makan minum sepuasnya. Cuma Tiansik dan Tan Sin memang lebih hati-hati, mereka minum sedikit. Waktu makan juga selalu mengawasi gerak-gerik si orang tua, kalau cuan rumah itu sudah mencicipi santapan itu barulah mereka berani ikut makan. Sampai malamnya hujan masih tetap belum meredah, pula si orang tua menahan mereka dengan setulus hati, terpaksa Tuan Ki dan kawan-kawannya menginap di iltu. Sebelum tidur, Tiansik memperingatkan Wan Jing agar tangan sedikit, jangan tidur sampai lupa daratan, sebab tempat itu tampaknya agak mencurigakan. Karena itu Wan Jing membiarkan Giokian tidur bersama Chiang Ling, ia sendiri. Hanya rebah tanpa ganti pakaian, dalam lengan baju sudah siap dengan panah berbisa. Meski dia tidak berani tidur nyenyak, sampai fajat menyengsing ternyata tidak terjadi sesuatu. Sementara itu hujan sudah terang, sesudah cuci muka dan berdandan, lalu Tuan Ki mohon diri kepada si orang tua. Mereka diantar sampai jauh oleh orang tua Sikah itu dengan sangat menghormat. Diam-diam Tuan Ki dan lain-lain sangat benar sesudah berpisah. Kata Pak Tiansik, sungguh susah dimengerti bagaimana asal-usul orang tua itu, sekali ini aku benar-benar salah mata, engkau tidak salah mata, Pak Heng, ujar Tansin. Kukira orang tua itu semula tidak bermaksud baik. Dia baru berubah sikap sesudah melihat Kong Cuya kita mengisi tulisan dalam lukisannya itu. Kong Cu, menurut pikiranmu, adakah sesuatu yang aneh dalam lukisan dan tulisan yang tak lengkap itu? Lukisan itu hanya beberapa jenis kamelia yang biasa saja dan tiada sesuatu yang aneh, begitu pula tulisan itu cuma catatan yang umum, sahut Tuan Ki. Karena tidak dapat menarik sesuatu kesimpulan, terpaksa mereka tidak tarik panjang kejadian itu. Paling baik kalau sepanjang jalan dapat menemui lagi tulisan yang kurang lengkap pada lukisan seperti kemarin itu, dengan demikian Tuan Kong Cu kita akan dapat mengisinya untuk mencari ganti jasa makan minum dan pondokan gratis. Sungguh menyenangkan juga, demikian kata Chuang Ling. Semua orang tertawa atas banyolan nona cilik itu. Tapi aneh juga, kelakar Chiang Ling itu ternyata mendatangkan kejadian sungguhan, berulang-ulang mereka benar-benar menemukan lukisan dengan tulisan yang tidak lengkap dan lukisan-lukisan itu semuanya menggambarkan bunga kamelia. Tuan Ki juga tidak sungkan-sungkan lagi, asal. Melihat segera ia angkat alat tulis dan mengisi huruf yang tidak lengkap itu. Dan asal dia sudah mengisi, segera pemilik lukisan memberi layanan yang memuaskan dengan gratis. Dalam herannya beberapa kali Chu Tan Sin dan Pah Tiansik coba memancing kata-kata pemilik lukisan itu, tapi jawaban yang diperoleh semuanya sama, semuanya mengatakan tulisan dalam gambar itu memang belum lengkap dan berkat bantuan Tuan Ki, sungguh mereka sangat berterima kasih. Sebaliknya Tuan Ki dan Tiong Ling masih bersifat kekana-kana, mereka merasa senang dengan permainan demikian itu, makin banyak lukisan yang bertuliskan kurang lengkap, makin menarik bagi mereka. Giyokyan sendiri tidak terlalu memusingkan urusan itu, asal dilihatnya Tuan Ki gembira, maka ia pun merasa senang. Sebaliknya Bok Wan Jing tidak pernah kenal apa arti takut, maka ia tidak peduli kejadian itu akan mendatangkan kebaikan atau bencana. Hanya Pah Tiansik dan Chu Tan Sin saja yang semakin khawatir. Dari apa yang diatur oleh pihak lawan yang rapi itu mereka menduga di balik itu pasti ada tipu muslihat yang belum diketahui. Tapi meski mereka sudah berhati-hati dan menyelami setiap sesuatu yang mencurigakan, toh tetap tidak menemukan bukti apapun. Begitulah perjalanan yang makan tempo cukup lama itu makin lama makin ke selatan. Tak kala itu sudah pertengahan bulan 10 tapi hawa juga tidak dingin, sepanjang jalan gunung menghijau dan hutan bergerungun rimbun, suatu pemandangan yang berbeda dengan keadaan alam di wilayah sehi. Pada suatu petang, ketika sampai di padang rumput, sepanjang macu memandang hanya rumput yang memanjang. Lebat di sebelah kiri sana adalah rimba yang lebat. Tampaknya dalam jarak beberapa puluh liti ada perkampungan penduduk. Maka berkatalah Tiansik, Kong Chu, keadaan di sini agak berbahaya, lebih baik kita mencari suatu tempat untuk bermalam, To'an Ki menyatakan setuju, cuma ia tanya ke mana harus mencari tempat bertenduh di padang rumput seluas itu. Di lautan rumput seperti ini sangat banyak nyamuk dan serangga berbisa, banyak pula cianggi, hawa lembab atau panas, yang bisa mendatangkan penyakit, kata Tansin. Maka kalau tiada tempat pondokan yang baik, biarlah kita bermalam di atas pohon saja untuk menghindari serangan hawa berbisa dan binatang buas atau nyamuk, segera rombongan mereka membelok ke arah hutan yang rimbun itu. Gio Kian lama tinggal di daerah pedalaman, tapi selamanya dia belum pernah pesiar ke tempat lain. Maka waktu mendengar Tansin bercerita tentang cianggi yang berbahaya itu, segera ia tanya lebih jauh apakah sebenarnya cianggi. Cianggi adalah hawa lembab atau hawa panas yang berbisa di daerah pegunungan atau hutan belantara yang jarang didatangi manusia, demikian tutur Tansin. Menurut cerita orang Taili kami katanya dalam bulan 3 banyak berjangkit tehohoa ciang, hawa bunga delima berbisa, konon kedua macam cianggi inilah yang paling berbahaya. Padahal segala macam hawa berbisa tentu mendatangkan penyakit, terutama musim panas, serangga berbisa dan nyamuk berkembang biak dengan subur, masa-masa itulah paling berbahaya. Sekarang hawa sudah mendekati musim dingin, keadaan tentu akan lebih baik. Cuma di sekitar sini hawa sangat lembab, rumput yang memanjang bagai lautan ini pun setahun demi setahun membusuk, maka hawa lembab yang berbisa tentu juga lebih keras. Wah, kiranya hawa berbisa juga diberi nama-nama begitu indah, jika demikian apakah ada juga toho aciang, hawa bunga kamelia berbisa tanya Giyokian tiba-tiba. Seketika T.O. Anki dan lain-lain tertawa geli oleh pertanyaan si Nona, sahutan Sin, orang Thaili kami paling suka kepada bunga kamelia, maka tidak menghubung-hubungkan bunga yang indah itu dengan hawa berbisa yang membahayakan itu, tengah bicara rombongan mereka sudah mulai memasuki hutan lebat itu. Karena tanah di situ memang lembab dan menyerupai lumpur, maka kuda mereka menjadi payah juga jalannya. Kukira kita tak perlu terlalu jauh menjelajahi hutan ini, ujar Tian Sik. Marilah kita boleh berhenti saja di sini, beramai-ramai kita membuat sarang di atas pohon untuk bermalam, bila Seng Surya sudah menyingsing dan hawa berbisa sudah mulai sirna barulah kita melanjutkan perjalanan, apakah sesudah matahari terbit dan hawa berbisa itu akan kurang membahayakan lagi tanya Giyokian. Tian Sik membenarkan. Mendadak Ciong Ling berseru kaget sambil menunjuk ke jurusan timur laut. Wah, celaka. Di sana sudah timbul hawa berbisa. Hawa berbisa jenis apakah itu waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, benar juga tertampak segumpal awan yang ditunjuk, benar juga tertampak segumpal awan yang sedang mengepul ke atas dari tengah rimba sana. Mendadak Tian Sik terbahak-bahak, katanya, nona Ciong, itu adalah asap cerobong dari orang yang sedang menanak nasi. Sesudah diperhatikan memang betul gumpalan awan itu adalah asap dan bukan hawa berbisa segala, maka tertawalah semua orang, semangat mereka pun terbangkit, jika ada asap, tentu di sana ada manusia. Segera mereka batalkan maksud berkemah di atas pohon, tapi beramai-ramai menuju ke tempat mengumpulnya asap itu. Sesudah dekat, ternyata hutan di situ terdapat beberapa buah rumah papan, di samping rumah banyak bertumpuk kayu gelondongan, nyata rumah-rumah itu adalah kediaman tukang tebang kayu. Tan Sin tampil ke depan dan berseru, Hai, toh aku penebang kayu, ada orang dalam perjalanan ingin mohon mondok semalam di sini, boleh tidak tapi sampai sekian lama tiada suara jawaban dari dalam rumah meski Tan Sin telah mengulangi pula ucapannya. Padahal asap dapur di dalam rumah masih tetap mengepul, suatu tanda rumah itu pasti ada penghuninya. Dengan penasaran Tan Sin mengeluarkan kipasnya yang biasa digunakan sebagai senjata, dengan pelahan ia buka pintu dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ternyata tiada bayangan seorang pun di dalam rumah sebaliknya terdengar suara peletak-peletak, suara terbakarnya kayu. Segera Tan Sin menuju ke ruang belakang dan masuk ke dapur. Maka tertampaklah di depan tungku ada seorang nenek bungkuk sedang menunggui api dapur. Lopopo, nenek tua, apakah di sini masih ada orang lain lagi? Segera Tan Sin menegur. Namun nenek itu hanya memandanginya dengan melonggok seperti tak mendengar apapun, ketika Tan Sin mengulangi lagi ucapannya barulah nenek itu menuding telinga dan mulut sendiri sambil mengeluarkan suara ahuh yang kaku. Nyata nenek itu seorang tuli dan bisu. Waktu Tan Sin kembali ke ruang depan, sementara itu Tian Sik, To'an Ki dan lain-lain juga sudah memeriksa rumah-rumah lain dan semuanya tiada penghuninya kecuali nenek tuli dan bisu itu. Pak Tian Sik juga telah mengelilingi rumah papan itu dan ternyata tiada menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan. Nenek itu bisu lagi tuli, susah untuk diajak bicara, demikian tutur Tan Sin. Biasanya nona ong paling sabar, silakan engkau coba-coba bicara dengan dia. Giyok yang menghiakan, baiklah, coba kuhubungi dia, segera ia masuk ke dapur dan main tuding sana dan tuding sini dengan isyarat tangan, lalu memberikan nenek itu serenceng uang pelak, ah, ternyata berhasil juga membuat terang duduknya perkara. Sesudah nenek itu menanak nasi, lalu Giyok yang minta sedikit beras kepada si nenek untuk menanak nasi bagi kawan-kawannya walaupun tiada lauk pauk dan arak, terpaksa mereka tangsal perut apa adanya. Tak boleh bermalam di rumah ini dan jangan terpencar, kata Tian Sik. Segera ia membagi kaum lelaki tidur di kamar sebelah kanan dan kaum wanita di kamar sebelah kiri. Sebagai penerangan si nenek telah menyalakan sebuah pelita minyak dan ditaruh di alas meja ruang tengah. Saking lelahnya dalam perjalanan, segera semua orang merebahkan diri untuk tidur. Baru saja mereka hendak pulas, tiba-tiba terdengar di ruang tengah ada suara tik-tik-tik, suara orang mematik api tapi tidak menyala-nyala. Segera Tian Sik keluar dari kamarnya, ia lihat pelita minyak di atas meja sudah padam, dalam kegelapan terdengar suara tik-tik-tik yang tak berhenti-henti, rupanya si nenek sedang mengetik api hendak menyalakan kembali pintu itu. Mengetik api dengan pisau dan batu api mestinya tidak sulit kecuali kalau kaulnya selaput, basah atau kurang baik. Segera Tian Sik mengeluarkan alat ketikan api sendiri, tik, sekali ketik saja api lantas menyala dan terus menyulut pelita minyak di atas meja itu. Si nenek tampak tersenyum senang, lalu meminjam alat ketik api pah Tian Sik sambil menuding-nuding ke arah dapur sebagai tanda hendak menyalakan api pula di sana. Tanpa pikir Tian Sik menyerahkan alat ketikan api itu, lalu ditinggal masuk kamar untuk tidur lagi. Selang tak lama, kembali di ruangan tengah terdengar suara tik-tik-tik pula. To'anqi dan lain-lain terjaga bangun lagi. Dari selah-selah dinding mereka melihat keadaan di luar sana gelap gulita, rupanya pelita minyak itu kembali padam. Saling tuanya mungkin nenek itu sudah pikun, demikianlah Tan Sik mengerundel dengan tertawa. Mestinya ia tidak mau ambil pusing, tapi suara taktik-tik itu justru tidak berhenti-henti dan sangat mengganggu, seakan-akan kalau api belum menyala, maka semalam suntuk nenek itu akan mengetik terus. Tan Sik merasa sebel, segera ia keluar, dalam kegelapan ia lihat si nenek terus mengetik api dengan wotot. Segera Tan Sik mengeluarkan alat api sendiri, tik sekali api lantas dinyalakan dan pelita itu disulutnya. Si nenek tertawa, ia memberi tanda hendak meminjam alat ketikan api itu kepada Tan Sik untuk membuat api di dapur, sudah tentu Tan Sik meminjamkan dan masuk kembali untuk tidur. Tak terduga, tidak lama kemudian kembali di ruang tengah terdengar pula suara tik-tik-tik yang berisik. Diam-diam Tian Sik dan Tan Sik mendongkol dan mengerutu entah nenek itu men gila apa, selalu mengganggu orang tidur. Namun begitu di luar masih terus berbunyi tak tik-tik-tik tak berhenti-henti. Tian Sik melompat keluar. Ia rebut pisau dan batu api si nenek dan mengetiknya, tapi sekali ini api sukar menyala, waktu ia raba alat-alat itu, ternyata bukan miliknya sendiri, segera ia tanya dengan heran, dimanakah pisau dan batu apiku namun ia jadi geli sendiri, muring-muring kepada seorang bisutuli sudah tentu tak ada gunanya. Dalam pada itu Bok Wan Jing telah keluar juga, ia keluarkan pisau dan batu api dan berkata, Pak Sook Siok, apakah engkau ingin membuat api nenek ini lho, masakan berkutatan sejak tadi dan mengganggu orang tidur saja, sungguh aneh, sahut Tian Sik sambil menerima alat ketikan api yang disodorkan Bok Wan Jing dan sekali ketik api lantas menyala serta menyulut pelita minyak tadi. Si nenek tertawa puas sambil memandangi pelita yang sudah menyala itu. Nona Bok silakan tidur lagi agar besok pagi-pagi bisa berangkat, kata Tian Sik sambil kembali ke kamar nfa sendiri. Siapa tahu, tidak seberapa lama, kembali suara takdik-takdik itu berjangkit pula. Serentak Tian Sik dan Tan Sik melompat bangun bersama, tapi sebelum berlari keluar mendadak mereka merasa perbutuhan si nenek itu sangat mencurigakan, dibalik itu pasti ada tipu musliat tertentu. Pelahan Tian Sik menjauh il kawannya, lalu kedua orang terbagi dua arah untuk mengepung si nenek. Dan baru saja mereka hendak menubruk maju, tiba-tiba hidung mereka mengendus bau harum. Ternyata orang yang sedang membuat api itu bukan lagi si nenek melainkan Bok Wan Jing. Hi, kiranya Nona Bok tanya Tian Sik. Ya, sahut si Nona aku merasa tempat ini agak mencurigakan, maka ingin menyalakan pelita untuk memeriksanya, coba, biar ku buatkan api, kata Tian Sik. Lalu ia menerima alat ketikan api itu dari Wan Jing. Tapi meski dia sudah mengetik berulang-ulang, setitik belatu api pun tidak kelihatan, Tian Sik terkejut, serunya, batu api ini tidak baik. Nona Bok, batu ini telah ditukar oleh nenek itu, cepat kita cari nenek itu, jangan sampai dia sempat lari, ujar Tan Sik. Segera Bok Wan Jing lari ke dapur, sedang Tian Sik dan Tan Sik mengejar keluar rumah. Tapi hanya sekejap itu saja si nenek sudah menghilang entah kemana. Jangan mengajar lagi, melindungi Kong Chu lebih penting, ujar Tan Sik. Segera mereka kembali ke dalam rumah. Sementara itu Toan Ki, Giyok, Yan dan Cheong Ling juga sudah bangun semua. Siapa yang membawa alat pembuat api? Nyalakan pelita lebih dulu, kata Tian Sik. Pisau dan batu apiku telah dipinjam oleh nenek itu, terdengar dua orang menjawab berbareng. Mereka adalah Giyok, Yan dan Cheong Ling. Diam-diam Tian Sik dan Tan Sik mengeluh. Mereka sudah berhati-hati, akhirnya Toh masih terjebak oleh musuh. Toh An Ki mengeluarkan batu api dan coba mengetiknya, namun tidak berhasil juga, sama sekali tidak mengeluarkan lelatu. Kong Chu, apakah nenek itu pun pernah pinjam alat ketik apimu? Tanya Tan Sik. Ya, sebelum dahar tadi, sahut Toh An Ki. Habis pakai lalu ia kembalikan padaku, batu api Kong Chu itu telah ditukar olehnya, ujar Tan Sik. Seketika semua orang terdiam, dalam kegelapan hanya terdengar suara bunyi serangga di sekeliling rumah. Malam itu kebetulan akhir bulan, sinar bintang juga guram. Mereka bernam berkumpul di dalam rumah, diam-diam mereka merasa keadaan di sekeliling situ sangat berbahaya. Sejak Toh An Ki mengisi tulisan lukisan dan mendapat pelayanan si orang tua Sik, memangnya mereka sudah was-was terhadap tipu muslihat musuh. Tapi meski mereka sudah mencari dan menyelidiki, tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka pikir kalau musuh muncul sekaligus akan lebih gampang diselesaikan sebaliknya kalau main kucing-kucingan begini sungguh sukar untuk dilayani. Nenek itu telah menipu alat pembuat api kita, tujuannya ialah supaya kita tak dapat menyalakan pelita dan mereka akan dapat menjalankan tipu muslihat dalam keadaan gelap, demikian pendapat Ngok Wan Jing. Benar, kata Tian Sik. Dalam keadaan gelap, kalau mereka menggunakan makhluk berbisa yang kecil-kecil untuk menyerang kita, wah, payis selaka, mendadak Cheong Ling menjerit ketakutan. Waktu semua orang menanyakan apa yang terjadi darah cilik itu menjawab, aku paling takut pada kehuang dan ketungging, kalau mereka menggunakan binatang berbisa itu untuk menyerang kita, tentu celakalah kita. Jika ular aku tidak takut. Nona Cheong jangan takut, biarlah kita menyalakan api dulu, kata Tian Sik. Alat-alatnya sudah tidak ada, care bagaimana menyalakan api, tanya Cheong Ling. Musuh sengaja bikin kita tak bisa menyalakan api, maka kita justru akan membuat api, ku kira pasti bisa, kata Tian Sik. Segera ia pergi ke dapur untuk mengambil dua potong kayu bakar dan diserahkan kepada Tan Sin, katanya, Cuh Yanto, buatlah serbuk kayu, makin halus makin baik. Tan Sin dapat menangkap maksud seng kawan, ia pun menyalakan kebulatan tekadnya takkan menyerah kepada tipu muslihat musuh. Segera ia mengeluarkan sebilah belati dan mulai mengeruki kayu itu untuk mendapatkan serbuk kayu yang halus. To An Ki, Bok Wan Jing dan lain-lain segera, membantunya, mereka keluarkan pisau yang dibawanya dan memotong dan mengerik kayu-kayu itu menjadi bubuk halus. Tapi dalam hati semua orang merasa kebat-kebit karena tidak tahu bila musuh akan menyerang. Maka semuanya tidak bicara, hanya memperhatikan setiap suaru di luar rumah. Tidak lama kemudian, waktu Tian Sik merasa serbuk kayu sudah terkumpul dua genggam banyaknya, segera ia mencakupnya menjadi satu, lalu diambilnya pula secuil kawul dan disusupkan di tengah serbuk kayu. Ia pegang golok sendiri dan pinjam pula golok wanjing dengan merapatkan punggung kedua gaman itulah gesek sekeras-kerasnya sehingga meletikan lelatu ap. Serbuk kayu itu terkena lelatu dan segera menyala, tapi lantas pudar lagi karena belum mengenai kawulnya. Sesudah diulangi lagi oleh Tian Sik, akhirnya api dapat dinyalakan, To An berseru girang, segera ia menyuluh pelita minyak di atas meja itu. Kuatir pelita itu akan padam pula, Tian Sik menyalakan juga pelita yang terdapat di kamar dan dapur. Walaupun cahaya api tidak terlalu terang, namun demikian toh akhirnya mereka telah menyalakan api, seketika semangat mereka terbangkit seperti orang habis menang perang. Di antara ke-6 orang itu, Pah Tehian Sik, Chu Tan Sin dan Bok Wan Jin cukup luas pengalamannya, ilmu silat mereka pun tinggi, sebaliknya ketiga orang lainnya masih hijau, kalau musuh benar-benar menyerang secara besar-besaran tentu akan sukar melawan. Maka ke-6 orang hanya saling pandang saja dengan hati kebat-kebit untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Tapi yang terdengar hanya suara angin mendesir di luar di seling suara serangga yang ramai, selama itu tiada sesuatu pula yang aneh. Waktu To An Ki menoleh, tiba-tiba ia lihat kedua tiang rumah masing-masing terukir tulisan dalam bentuk tuwilian, sajak timpalan, bunyinya kira-kira begini. Air mengalir di sungai musim semi bunga kamelia, memenuhi langit di musim panas buah leci merah. Jadi dalam setiap bait syair itu masing-masing juga lewong satu huruf sebagaimana telah dialami sebelumnya. Waktu To An Ki mengamat-amati, ia lihat tuwilian itu diukir dengan tenaga jari pada tiang kayu itu sehingga dalamnya sampai satu senti lebih. Selagi To An Ki hendak memeriksa lebih jauh, di sebelah sana Ciong Ling berseru, di sini juga ada tulisan ketika To An Ki membacanya, ternyata pada sebuah papan di sebelah sana juga terukir dua baris huruf yang berbunyi. Gaun hijau muka, seperti sudah kenal bulan, bunga kemelia mekar sepanjang jalan. Dari tulisan yang mendekuk itu tertampak jelas juga terukir dengan jari seperti tulisan pada kedua tiang itu. Waktu makan tadi cahaya pelita agak guram sehingga huruf-huruf itu tidak terlihat, sekarang sesudah empat pelita dinyalakan sekaligus barulah huruf-huruf yang terukir itu dapat dibaca. Sepanjang jalan aku sudah banyak mengisi tulisan yang tidak lengkap itu, apakah perbuatanku ini akan mendatangkan kebaikan atau bencana juga tak perlu dipikir lagi, biarlah kita lihat apa yang hendak dilakukan oleh lawan, kata To An Ki. Segera ia mengacungkan jarinya, maka terdengarlah suara krat-krit berulang-ulang, segera ia mengisi lalu huruf putih pada bait pertama di atas tiang tadi sehingga bunyinya menjadi air mengalir di sungai musim semi-kamalia putih. Menyusul bait kedua di isinya satu huruf awan sehingga bunyinya menjadi awan memenuhi langit di musim panas. Buah leci merah. Maka lengkaplah sanjak itu sekarang. Dasar tenaga dalam To An Ki sekarang sudah sangat kuat, di mana jarinya tiba, di situ bubuk kayu lantas rontok bagai serok. Keruan Ciong Ling sangat senang, abersorak memuji, wah, tahu begini lihat jarimu, tentu tadi kita tidak perlu susah-susah mencari serbuk kayu lagi, dalam pada itu tertampak To An Ki telah mengisi pulau huruf-huruf yang kurang pada syair di atas papan sana sehingga lengkapnya sekarang berbunyi. Gaun hija muka cantik seperti sudah kenal. Bulan sembilan bunga camalia mekar sepanjang jalan. Sembari menulis mulut To An Ki juga menyairkan sanjak yang romantis itu, berbareng ia pun melirik giyok yang sehingga nona itu merah jengah dan berpaling ke arah lain. Kayu apakah yang dijadikan tiang dan papan rumah ini, sungguh harum sekali, ujar Ciong Ling. Waktu semua orang mengendus, benar juga mereka merasa derkukan kayu bekas ukiran jari To An Ki itu sayup-sayup mengeluarkan bau harum semerbak seperti harum bunga melati dan seperti ungi bunga mawar pula. Anehnya makin lama bau wangi itu makin harum sehingga membuat semangat terbangkit dan perasaan segar. Selaka, bau wangi ini mungkin berbisa, lekas tutup hidung seru Tansin dengan khawatir. Karena peringatan itu, segera semua orang mengeluarkan sapu tangan atau ujung baju untuk menutup hidung dan mulut. Tapi sudah tidak sedikit bau harum yang mereka sedot, kalau hawa berbisa seharusnya mereka merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, namun sedikitpun mereka tidak merasakan sesuatu. Selang sejenak, mereka tak bisa menahan nafas lebih lama lagi, terpaksa membuka mulut sehingga bau wangi itu banyak terisap, namun masih tetap tiada sesuatu yang mencurigakan. Maka legalah mereka dan pelahan melepaskan tutup hidung. Kayu wangi ini benar-benar sukar dicari, biarlah kita membawanya pulang beberapa keping, ujar Cheong Ling. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba telinga semua orang seperti mendengar suara mendengung. Kembali Tansin terperanjat katanya, celaka, racun mulai bekerja, telingaku sudah mulai mendengung ya, telingaku juga sahut teh hiansik. Tapi bohwan jing lain pendapat, katanya, ini bukan telinga mendengung, tapi seperti suara rombongan tawon dalam jumlah besar sedang terbang kemari. Benar juga, hanya sekejap saja suara mendengung itu makin lama makin keras seakan-akan ada beratus ribu ekor tawon sedang membanjir tiba. Mendengar suara aneh itu, seketika wajah semua orang menampakkan semacam merasa yang susah dilukiskan. Mestinya tawon tidaklah menakutkan, tapi suara mendengung sehebat itu benar-benar selamanya tidak pernah terdengar, pula belum tahu dengan pasti apa benar lebah atau bukan. Sesaat itu semua orang sampai termangu-mangu bingung. Dalam pada itu suara mendengung itu makin lama makin dekat dan makin keras serta mengerikan seakan-akan suara setan iblis yang hendak menyambar nyawa. Dengan takut Tsiong Ling memegangi lengan bok wanjing. Giyok Yan juga pegang tangan Tuan Ki dengan kencang, hari keenam orang sama berdebar-debar. Sebelumnya mereka pun sudah tahu bahwa di sekeliling situ tentu sudah bersembunyi musuh, tapi sama sekali tak menduga bahwa sebelum menyerang musuh bisa menyebarkan dulu suara yang menyeramkan itu. Sekonyong-konyong terdengar suara plok, suara sesuatu benda kecil menumbuk papan rumah, menyusul terdengar pula plak-plok berulang yang sukar dihitung jumlahnya. Benar tawon teriak Tsiong Ling dan bok wanjing berbareng. Tiba-tiba terdengar pula suara ringk kuda yang kesakitan sambil membeker dan berloncatan. Kuda kita diantuk lawan seru Tsiong Ling. Biar ku potong tali kandali agar kuda-kuda itu dapat menyelamatkan diri, ujar T. Ansin, Brad segera iarbek baju sendiri untuk membungkus kepalanya. Tapi baru saja ia membuka pintu, bagaikan angin lesus saja tahu-tahu kawanan tawon dalam jumlah beribu-ibu banyaknya terus menerjang ke dalam rumah. Tsiong Ling dan Giok yang sama menjerit kaget, sedang pah Tiansik cepat menarik minggir Chutan Sin, berbareng daun pintu ia depak sehingga tertutup rapat lagi. Namun begitu toh didi dalam rumah sudah penuh dengan tawon. Dan begitu sudah masuk, terus saja kawanan lebah itu menyerang setiap orang yang berada di situ. Hanya dalam sekejap saja, baik kepala, tangan dan muka semua orang kena disengat belasan sampai puluhan kali. Cepat Tiansik menggunakan kipasnya untuk memukul dan menyampuk sekuatnya, begitu pula Tuan Ki, Bok Wan Jing, Giok Yan dan Tsiong Ling juga membunuh kawanan lebah itu dengan menahan rasa sakit. Karena Tiansik, Tiansik, Tuan Ki dan Bok Wan Jing membasmi dengan sepenuh tenaga, maka tidak lama kemudian kawanan tawon itu hanya tinggal beberapa puluh ekor saja. Sungguh aneh juga, kawanan tawon itu tetap pantang mundur, bagai laron menyambar pelita saja mereka masih terus menerjang dan mengantuk setiap orang yang dapat diserangnya. Dan baru sejenak kemudian kawanan tawon yang berhasil menyusup ke dalam rumah itu terbasmi habis. Saking kesakitan diantuk tawon, Ciong Ling dan Giok Yan sampai menangis, dalam pada itu suara tawon menubruk dinding papan di luar rumah masih terus terdengar bagai tetesan air hujan riuhnya, entah betapa juta kawanan lebah itu sedang menerjang tiba. Dengan melupakan rasa sakit melepuh karena antupan tawon tadi, cepat semua orang berusaha menyumbat lubang dan celah dinding yang mungkin disusupi kawanan tawon. Kemudian mereka hanya saling memandangi muka masing-masing yang benjol-benjol dan merah melepuh itu. Untung kita berada dalam rumah ini, kalau di tempat terbuka, wah, tentu binasa dikeroyok kawanan tawon sebanyak itu, kata Tuan Ki. Kawanan tawon ini adalah alat serangan musuh, tentu mereka takkan berhenti begitu saja, bukan mustahil rumah papan ini akan dijebol mereka, ujar Wan Jing. Besar juga, belum lenyap ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara belang yang sangat keras, sepotong batu besar jatuh di atap rumah, menyusul lantas terdengar pula suara gemuruh disertai berhembusnya di bu pasir, dua potong batu besu jatuh ke bawah menembus atap rumah. Pelita di dalam rumah seket kapadam, cepat Tuan Ki merangkul giyok yang ke dalam pelukannya untuk melindungi kepala dan mukanya. Maka terdengarlah suara mendengung-dengung yang memekak telinga, semua orang tahu tidak mungkin membendung kawanan lebah sebanyak itu, terpaksa mereka hanya menggunakan lengan baju untuk menutupi mukanya sendiri. Hanya sekejap saja tangan dan bagian tubuh lalu yang terbuka lantas kena tersengat, sakitnya tidak kepalang. Tidak lama kemudian, saking tak tahan, robohlah semua orang tak sadarkan diri, pingsan. Tuan Ki pernah makan katak merah, mestinya kebal terhadap segala macam racun, tapi kewanan lebah ini adalah piaraan manusia, sengatnya bukan racun lebah biasa, tapi sesudah diantup setian banyak lebah itu akhirnya ia pingsan juga. Cuma dia mempunyai tenaga dalam paling kuat, maka di antara keenam orang itu, dia pula yang pertama tamasiuman kembali. Begitu sadar segera ia merasa giyok yang tidak berada dalam pelukannya lagi. Sebaliknya dalam kegelapan ia merasa kedua. Kaki dan tangannya diringkus orang dengan tali, matanya juga tertutup oleh kain hitam bahkan mulut pun tersumbat sehingga bernapas saja susah, apalagi becara. Ia merasa tempat-tempat bekas diantup tawon itu masih sangat sakit, ia merasa dirinya duduk di atas tanah, tapi di mana dan sudah berapa lama sama sekali tak diketahuinya. Tengah Tuan Ki merasa bingung, tiba-tiba terdengar seorang wanita sedang berteriak dengan bengis, aku sudah banyak mengorbankan tenaga dan pikiran dan ingin menangkap anjing tua si Tuan dari Taili itu, mengapa yang tertangkap adalah anjing kecil ini? Tuan Ki merasa suara itu sudah pernah dikenalnya, tapi tak teringat seketika siapa dia. Dalam pada itu suara seorang wanita tua lagi menjawab, hamba telah menurut segala perintah Sio Chia, sedikit pun tidak menyimpang, hektometer, kuduga di dalam hai ini tentu ada sesuatu yang tak beres, kata suara wanita tadi. Anjing tua itu dari utara menuju ke selatan, mengapa dia mendadak memblok ke timur? Dan mengapa arak obat yang telah kita atur ke panjang jalan itu sampai diminum semua oleh anjing cilik itu? Tuan Ki tahu apa yang dimaksudkan? Anjing tua itu tentu adalah ayahnya, Tuan Ching San, dan anjing cilik yang dimaksud adalah dirinya. Dari suara percakapan mereka itu agaknya mereka berada di ruangan sebelah. Lalu terdengar si wanita tua menjawab pula, hamba sudah melaksanakan segala petunjuk Sio Chia, soal Tuan Ongya mendadak memblok ke timur agaknya ada hubungannya dengan budak-budak Sio Chin dan Siwi itu, Ken, kenapa kau panggil dia? Tuan Ongya pula semprot si wanita tadi dengan gusar. Ya, dah, Dau Lusyo Chia menyuruh ham memanggilnya Tuan Kong Chu, sekarang, sekarang usianya sudah lanjut, maka, diam, tidak boleh menyebutnya lagi bentak si wanita tadi. Dan sejenak kemudian tiba-tiba ia menghela nafas dan bergumam sendiri, Ya, usia, usianya sekarang memang sudah lanjut mendengar percakapan kedua wanita itu, seketika legah lahat Tuan Ki pikirnya, ku kira siapa? Tak taunya kembali adalah seorang bekas kekasih ayah pula. Dia mencari perkara kepada ayah tentu juga lantaran iri dan cemburu. Dia mengarahkan kawanan lebah untuk merobohkan kami, tujuannya tentu ingin menangkap ayah dan cing ih, bibi cin, dan wi ih, bidi iwi, tapi keliru tangkap kami yang menjadi korban. Jika demikian agaknya ia pun takkan membuat susah kami. Tapi siapakah bibi ini? Aku seperti sudah kenal padanya sementara itu si wanita tadi berkata pula, menurut laporanmu, jadi tulisan yang tidak lengkap yang kita atur sepanjang jalan itu telah diisi semua dengan tepat oleh hanjing cilik itu. Hektometer aku justru tidak percaya, masakah hanjing cilik itu juga paham syair gubahan si anjing tua, masakah begitu kebetulan syair yang dipahami bapaknya, kalau anaknya juga paham, hal itu juga tidak mengherankan, ujar si nenek. Aku justru tidak percaya perempuan hina jeni itu dapat melahirkan anak sepintar itu kata wanita tadi dengan gusar. Mendengar ibunya dicerca, sungguh toan ki sangat gusar, segera ia bermaksud mendamperatnya, tapi baru bibirnya bergerak segera ia ingat mulutnya sendiri tersumbat, sudah tentu tak bisa bicara. Dalam pada itu si nenek lagi bicara, si o cia, urusan sudah lalu sekian lamanya, buat apa engkau selalu memikirkannya? Apalagi yang bersalah padamu adalah toan kongcu dan bukan putranya? Maka, maka sukalah si o cia mengampuni anak muda itu saja. Rasanya penderitaannya kena antuk cui jinhong, tawan pembuat mabuk, yang kita terbangkan itu juga sudah cukup baginya, kau minta aku mengampuni anak jadah si toan itu teriak si wanita dengan suara tajam melengking, hektometer, kalau aku sudah mencemcang dia barulah aku mengampuni dia, diam-diam toan kyi membatin, yang bersalah padamu adalah ayahku dan bukan diriku, mengapa engkau sedemikian benci padaku? Kiranya kawanan lebah itu bernama cui jinhong. Entah kira bagaimana dia memelihara kawanan lebah itu sehingga dapat dikerahkan untuk mengantuk kami? Siapakah gerangan wanita ini? Suaranya seperti sudah ku kenal, tapi aku tidak ingat. Siapakah dia sedang toan ki mengingat-ingat kembali, tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki berseru, Kohma, Bibi, keponakan menyampaikan salam hormat suara lelaki itu membuat toan ki terkejut. Seketika pula tanda tanya yang berkecambuk dalam benaknya tadi terjawab semuanya. Lelaki yang bersuara itu ternyata buyung hok adanya. Maka Bibi yang dia panggil itu dengan sendirinya adalah Hong Hujain dari Mentu San Cheng dikosoh atau Ibu Giokian atau calon ibu mertua sendiri. Pantas ia merasa sudah kenal suaranya. Seketika itu perasaan toan berdebar-debar bagaikan belasan buah timba yang naik turun membair sumur. Pikirannya menjadi kacau dan adegan-adegan kejadian di Mentu San Cheng dahulu lantas terbayang pula olehnya. Waktu itu toan ki dibawa lari oleh acu dan apik untuk menghindari kejaran cumoti dan akhirnya kesasar ke Maoto San Cheng, perkampungan tempat kediaman Giokian dengan ibunya. Ia menjatuh heran melihat tempat itu melulu tertanam bunga kamelia dan tiada tumbuh bunga jenis lain. Menurut peraturan Mentu San Cheng yang aneh itu, Setiap orang lelaki yang berani masuk ke situ, bila tertangkap tentu akan ditabas kedua kakinya. Bahkan menurutnya ong asal orang Tai Li dan si toan, maka orang itu pasti akan dikubur hidup-hidup seperti Chin Goan Chun yang bergelar No Kengong. Dia bukan orang Tai Li, hanya lantaran rumahnya dekat dengan Tai Li dan dia telah dikubur hidup-hidup oleh Hong Hu Jin. Toan Ki adalah orang Tai Li dan si toan, dia mestinya juga akan dikubur hidup-hidup oleh Nyonya Ong. Cuma kemudian diketahuinya Toan Ki mahir merawat bunga kamelia, maka Nyonya Ong mengampuni jiwanya bahkan mengadakan perjamuan untuk pemuda itu. Tapi lantaran di tengah perjamuan itu Toan Ki bercerita tentang sejenis bunga kamelia yang bernama Mukasi Cantik Tercakar, bunga kamelia itu berwarna putih dan pada kelopak bunga itu ada garis-garis merah yang halus, karena itulah diibaratkan Mukasi Cantik Luka Tercakar. Toan Ki mengatakan, apabila wanita cantik, maka tingkah lakunya seharusnya lemah lembut dan berbudi halus. Tapi kalau Mukasi Cantik sampai ada luka tercakar, hal itu menandakan si cantik saban-saban suka berkelahi dengan orang, maka wanita cantik demikian menjadi tidak dapat dikatakan cantik lagi. Rupanya kata-kata itu telah menyinggung perasaan Ong Hu Jin, Nyonya itu menjadi gusar dan mendamprat Toan Ki, ia menuduh pemuda itu sengaja hendak mengacau dan mengolok-oloknya. Apakah wanita cantik lantas tidak boleh belajar ilmu silat? Di mana letak kebaikannya wanita yang lemah lembut dan pendiam? Demikian Ong Hu Jin lantas menjebloskan Toan Ki ke dalam kamar tahanan, bahkan hampir-hampir saja jiwanya melayang. Apalah yang terjadi dahulu itu bagi Toan Ki hanya dirasakan perangai Ong Hu Jin terlalu aneh dan luar biasa. Sekarang demi mendengar Bu Yungok memanggilnya bibi, seketika teringatlah Toan Ki, kiranya suara yang sejak tadi terasa sudah dikenalnya itu Ong Hu Jin adanya. Seketika ia menjadi paham pula duduknya perkara, ah, kiranya dia, nyonya Ong, juga bekas kekasih ayah, pantas dia sedemikian cinta pada Bunga Kamelia, sebaliknya begitu benci pada orang si Toan dari T.I.L.I., begitulah segala kejadian yang dahulu sukar dimengerti olehnya sekarang demi mengetahui letak persoalannya, maka jelaslah baginya. Nyata sebabnya Ong Hu Jin cinta pada Bunga Kamelia tentu disebabkan pada waktu dia bercinta-cintaan dengan ayahnya dahulu ada sangkut pautnya dengan jenis bunga itu. Dan sebabnya dia begitu benci pada orang si Toan atau orang T.I.L.I., bahkan tidak segan-segan menguburnya hidup-hidup, terang disebabkan ayahnya si Toan dan berasal dari T.I.L.I. yang telah menghianati cintanya, maka dia dendam sehingga setiap orang si Toan atau orang dari T.I.L.I. juga ikut dibencinya. Malahan Toan Ki menyaksikan sendiri Ong Hu Jin menangkap seorang pemuda dan memberi ancaman agar pemuda itu segera pulang dan membunuh istrinya yang sah, lalu secara resmi mengawini kekasihnya dari perhubungan gelap di luar itu. Ketika pemuda itu tidak mau, segera Ong Hu Jin hendak membunuhnya sehingga akhirnya pemuda itu menurut dengan ketakutan. Dari kejadian itu kelihatan bahwa di dalam hati kecil Ong Hu Jin juga terdapat harapan agar ayah membunuh istri resminya untuk kemudian menikah dengan dia. Dan ketika tanpa sengaja Toan Ki menyinggung tentang orang wanita cantik Bila suka berkelahi tentu akan menjadi tidak cantik, hal ini membuat Ong Hu Jin menjadi gusar. Maka, dapat dibayangkan dahulu dia tentu juga sering bertengkar dengan ayah lantaran urusan pribadi itu. Baktulah banyak sekali hal-hal yang tadinya sukar dipahami sekarang menjadi jelas bagi Toan Ki. Namun begitu perasaan Toan Ki toh tidak merasa lega, sebaliknya perasaannya seakan-akan ditindih oleh sepotong batu yang semakin berat. Apa sebabnya, seketika ia pun tidak tahu. Pendek kata ia merasakan hubungan antara ibu Giok Jan dengan ayahnya dahulu membuatnya merasa tidak enak, di dalam lubuk hatinya mendadak timbul semacam firasat yang menakutkan. Dalam pada itu terdengar Ong Hu Jin sedang menjawab teguran Bu Yung Hok tadi. Ah, kiranya Hyantit yang datang. Bagus, bukankah kamu sudah hampir naik tahta, sudah hampir menjadi maharajayan-jayan nyata sekali nadanya mengandung sindiran tajam. Tapi Bu Yung Hok menjawabnya, hal itu memang cita-cita yang ditinggalkan leluar kita, Tikji sendiri tidak becus, sehingga selama ini hanya terlunta di Kangong tanpa sesuatu hasil, makanya sekarang mohon bantuan bibi agar ikut mengatasi keadaan demi pesan kakek dahulu yang bibi sendiri juga ikut mendengarnya, bagus, jadi kau sengaja menggunakan nama kakek untuk memaksa aku sahutong hujin dengan ejakan. Padahal anak perempuan yang sudah menikah adalah mirip payir telah digediur keluar, masakah aku ada lagi sangkut pautnya dengan soal menjadi raja yang diimpikan keluarga Bu Yung? sebabnya aku melarang kau datang ke mentusan ceng dan melarang Giyokyan bergaul denganmu justru karena aku khawatir terikat hubungan kekeluargaan pula dengan Pamili Bu Yung. Nah, dimanakah Giyokyan telah kau bawa dia kemana? Dimanakah Giyokyan kata ini bagai bunyi halilintar yang menggelegar di pelingat To'an Ki? Memang sejak tadi juga dia sedang mengkhawatirkan nona itu. Tadi waktu kawanan lebah mulai menyerang Giyokyan dirangkul oleh To'an Ki untuk mengaling-alingnya dari antupan tawon, tapi sekarang kemanakah nona itu? Kalau menurut nada pertanyaan Ong Hujin, agaknya dia benar-benar tidak tahu di mana beradanya Giyokyan. Maka terdengar Bu Yung Hock sedang menjawab, kemana perginya Piao Moai, dari mana aku tahu? Dia selalu berada bersama dengan To'an Kongcu dari Tai Li. Boleh jadi kedua orang itu sudah lama sembahyangi Allah dan menjadi suami Giyis Triha? Kau, kau omong apa bentak Ong Hujin dengan suara terputus-putus. Mendadak terdengar suara belang sekali, nyonya itu mengebrak meja, lalu katanya pula dengan gusar. Kenapa kamu tidak menjaga Piao Moemu? Dia adalah seorang nona muda yang masih hijau, sekarang kau biarkan dia kelayapan di dunia Kang Ho dan sedikit pun tidak kau pikirkan keselamatannya mengapa Bibi marah-marah padaku sahut Bu Yung Hock. Bukankah Bibi kuatir aku memperistrikan Piao Moai, kuatir dia menjadi anggota keluarga Bu Yung yang mengimpikan menjadi Kaisar. Dan sekarang urusan menjadi baik, dia sudah menjadi istri To'an Kongcu dari Tai Li Kelakda akan menjadi permaisuri kerajaan Tai Li secara resmi. Bukankah itu suatu berita baik? Mendadak Ong Hujin menggebrak meja pula sambil membentak, omong kosong. Berita baik apa? Justru tidak boleh terjadi di kamar sebalah sejak tadi. To'an Ki memang sudah kebat-kebit dan kuatir, demi mendengar ucapan Ong Hujin, justru tidak boleh terjadi keruan ia tambah cemas. Kelungnya diam-diam, celaka, sungguh celaka. Aku dan Giyokyan benar-benar. Bernasib malang dan banyak aral melintang sekarang ibunya mengatakan pula justru tidak boleh terjadi. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar seorang berseru, Bukan, bukan. Nona Ong dan To'an Kongcu adalah suatu pasangan yang setimpal, perjodohan yang baik ini Hujin menganggapnya tidak boleh terjadi. Ini terang salah sekali aku bilang tidak boleh jadi tetap tidak boleh jadi bentak Ong Hujin dengan gusar. Pau Potong, kau berani membantah ucapanku, apakah kamu inginku perintahkan orang untuk membunuh anak perempuanmu? Biasanya Pau Potong adalah seorang yang tidak takut pada langit dan gentar pada bumi, ucapan siapapun pasti akan dibantahnya. Tapi aneh juga, sekali dibentak oleh Hong Hujin, seketika ia cep kelaket palias bungkam dan tak berani bersuara lagi. Diam-diam To'an Ki berteriak di dalam hati. Pau Samko, lekas kau bantah ucapan nyonya itu, lekas, tolonglah, lekas. Ucapan nyonya itu sama sekali Bo Cheng Li, lekas kau debat dia. Hanyalahkah seorang ksatria yang berani mendebatnya berdasarkan kebenaran, tak tersangka sesudah ditunggu dan ditunggu lagi keadaan di sebelah terap sunyi saja, nyata Pau Potong tidak berani bicara lagi. Hal ini bukan lantaran Pau Potong takut anak perempuannya akan dibunuh suruhan Ong Hujin, tapi karena turun-temurun keluarga Pau sudah menjadi abdi pengiring keluarga buyung yang setia dan patuh, sedangkan Ong Hujin masih terhitung majikannya, jika dia benar-benar marah, jika dia benar-benar marah, sudah tentu Pau Potong menjadi jari. Maka rasa Gusarong Hujin menjadi reda karena Pau Potong tak berani membantahnya lagi, segera ia berkata kepada buyung hok, Hiantit, kau datang mencari aku, adakah suatu permohonan pula? Tentu kamu sedang mengincar sesuatu milikku lagi koh mat, Tipji adalah sanak keluargamu yang terdekat, kalau Tipji merasa kangen padamu, masakah datang menyambangi engkau juga tidak boleh? Dan kalau datang apa pasti Tipji sedang mengincar sesuatu barangmu demikian sahup buyung lho dengan tertawa. He he jadi kau pun pernah kangen pada bibimu ini? Bila sejak dulu kau kangen padaku, rasanya bibi pasti takkan hidup merana sebagai sekarang ini, ucap Ong Hujin dengan ketus. Namun buyung lho menghadapinya dengan cengar-cengir, katanya, apa barangkali ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati bibi, silakan bibi katakan saja pada Tipji, tanggung akan ku bikin senang hati bibi. Fui, semprotong Hujin. Hanya beberapa tahun tidak bertemu kamu sudah pintar menjilat, mengapa bibi anggap menjilat sahut buyung lho? Kalau perasaan orang lain mungkin Tipji sukar menjajakinya, tapi aku ini kan sanak bibi yang terdekat, urusan apa yang dipikirkan bibi andai kan tidak dapat ku terka seluruhnya, paling sedikit juga dapat ku rabah tujuh atau delapan bagian. Untuk memikin senang bibi, bukan kau sengaja membual, ku kira tidaklah sukar bagiku, oh ya? Jika begitu, boleh juga coba mengatakannya. Tapi awas, jika sembarangan mengoceh, tentu akan ku gambar mulutmu. Buyung lho tidak menjawab lagi, mendadak ia menarik sesuatu dan berdendang, gaun hijau muka cantik seperti sudah kenal, bulan sembilan bunga kamelia mekar sepanjang jalan. Ong Hujin terkejut. Da, dari mana kau tahu? Apakah su, sudah kau datangi rumah papan di lautan rumput itu? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Melihat bibinya sudah mulai termakan oleh ucapannya. Buyung lho lantas jual mahal, sahutnya kemudian, pendek kata bibi tidak perlu tanya dari mana ku dapat tahu. Cukup bibi katakan saja mau tidak bertemu dengan orang itu ber, bertemu dengan siapa kata Ong Hujin dengan suara terputus-putus dan lemah, nyata nadanya sudah berubah, tadi garang, sekarang sudah mengandung nada mohon tahu. Orang yang tikji maksudkan adalah orang yang dikenang oleh bibi, air mengalir di sungai musim semi bunga kamelia putih, awan memenuhi langit di musim panas buah leci merah. Ong Hujin tergetar, tanyanya dengan suara lemah, Kera, Kera bagaimana aku dapat berjumpa dengan dia? Bibi sudah berusaha dengan susah payah hendak menangkap orang itu, tak terduga perangkap yang bibi pasang tetap meleset dan dia dapat menghindarkan diri. Kupikir sebenarnya tidak susah untuk berjumpa dengan dia, untuk itu dia harus ditangkap, yang penting dia harus mau tunduk pada segala perintah bibi. Ong Hujin menghela nafas, katanya, aku sudah pasang perangkap sedemikian rapinya, toh masih dapat dihindarkan olehnya. Maka aku tak punya akal lain yang lebih sempurna lagi, tipji tahu di mana orang itu berada, bila mana bibi percaya padaku, silakan menerangkan padaku tentang perangkap yang telah dipasang bibi, payis jadi dari situ tipji akan dapat mengatur siasat yang diperlukan. Kita adalah orang sekeluarga masakah tidak percaya, kata Ong Hujin. Perangkap yang ku pasang sekali ini adalah lebah Cui Jin Hong telah ku pelihara beberapa ratus sarang tawon, di perkampungan Mentusan Cheng tiada tumbuh bunga lain kecuali kamelia, maka kawanan tawon tidak perlu mencari madu ke tempat lain, benar, maka kawanan tawon itu pun tidak suka pada bau harum lain kecuali bau harum, kamelia, tukas buyung hok. Sungguh tidak sedikit jerih payahku selama memelihara kawanan tawon itu, kata Ong Hujin. Telah ku campur obat bius dalam madu yang biasa dimakan tawon-tawon itu dengan sedikit demi sedikit sehingga setiap orang yang kena disengat oleh tawon itu tentu akan jatuh pingsan selama belasan hari. To'an ki terkejut mendengar keterangan itu ia pikir jangan-jangan dirinya sudah pingsan selama belasan hari seperti apa yang dikatakan itu? Dalam pada itu terdengar buyung hok lagi berkata, tipu bibi sungguh sangat rapi dan susah diduga orang. Tapi kira bagaimana bibi dapat menyuruh kawanan tawon itu menyengat orang untuk itu di dalam makanan orang yang menjadi sasaran harus dicampurkan sedikit obat khusus, tuturong hujin. Mesk obat ini tak berwarna dan tak berbau, tapi rasanya agak pahit, maka tidak boleh diberikan dalam kadar yang banyak sekaligus apalagi orang itu pun sangat cerdik, begitu pula pengiring-peringingnya, untuk meracuni mereka pasti tidak mudah, maka terpaksa aku harus mengatur siasat. Sepanjang jalanku sediakan daharan bagi mereka dan diam-diam aku mencekoki mereka dengan obat yang tak berferbi satu, mendengar itu, baru sekarang To'an ki paham duduknya perkara, jadi santapan yang telah dinikmatinya secara gratis. Sebagai balas jasa dari tuan rumah yang tulisan dalam lukisan telah dilengkapinya itu adalah perangkap yang dipasang ong hujin rupanya orang-orang yang dipasangnya itu telah diberitahu asal ketemu orang yang dapat mengisi kekurangan tulisan di dalam lukisan itu, maka dialatin lemong dari T.I.L yang sedang diincar, lalu dalam daharan yang disediakan itu dicampuri obat bius. Terdengar rong hujin lagi menyambung ceritanya, siapa tahu telah terjadi salah wesel, orang itu tidak menuju ke jurusan sini, sebaliknya putranya yang datang kemari. Rupanya setan cilik telah menghapalkan sanjak yang digubah bapaknya, tentu setan cilik ini pun seorang pemuda bangor. Sepanjang jalan setan cilik itu mengisi huruf-huruf yang kurang lengkap dalam lukisan dan dapat makan minum sepuas-puasnya secara gratis sehingga santapan bercampur obat yang ku sediakan untuk bipaknya telah dihabiskan olehnya, dan akhirnya sampailah di rumah papan di tengah lautan rumput itu. Pelita minyak di rumah itu pun sudah dicampur obat, di tengah tiang kayu rumah itu pun kemasuki obat, waktu setan cilik itu menggores papan kayu itu sehingga bau harum obat-obatan yang tersembun di dalamnya terasa seketika kawanan tawon terpancung tba. Ai, siapa duga rencana yang ku jalankan itu terlaksana dengan baik, tapi sasaran yang tiba ternyata keliru. Setan cilik ini telah merusak rencanaku, Hektometer, kalau aku tidak mencencang dan rasa mendongkol ku tak terlampiaskan, diam-diam to anki merasa ngeri juga mendengar ucapan Ong Hu Jin yang penuh dendam dan benci itu. Diam-diam ia harus mengakui betapa rapinya perangkap yang dipasang nyonya itu, jelakannya secara tidak sengaja dirinya yang menggantikan seng ayah dan masuk perangkap itu. Tapi ia pun merasa lega pula bila teringat dengan kejadian salah sasaran ini, maka ayahnya sekarang tentu dapat lolos dari ancaman bahaya. Dalam pada itu terdengar Ong Hu Jin lagi berkata dengan suara marah, aku menyuruh budak ini menyamar sebagai tua bangka yang bisu dan tuli untuk mengatur perangkap di rumah papan itu, apalagi dia juga kenal orang itu, siapa tahu akhirnya terjadi juga salah sasaran seperti sekarang ini, lalu terdengar si wanita tua tadi membela diru. Sio Chia, seperti hamba sudah memberi laporan bahwa karena tidak melihat Toan Kongcu berada di antara kawanan pendatang itu, maka hamba telah menipu alat ketikan api mereka agar mereka tidak dapat menyalakan pelita minyak dan kawanan tawon itu takkan terpancing datang. Siapa tahu orang-orang itu terlalu cerdik, akhirnya mereka dapat juga menyalakan pelita minyak. Hektometer, pendek kata, memang kamu yang tidak becus, jengek Ong Hu Jin. Bibi, sesudah mengantup orang, apakah kawanan tawon itu tak bisa digunakan lagi? Tanya Bu Yung Ho. Tawon yang telah menyengat orang itu tak lama kemudian akan mat, sahutnya Ong, tapi yang tawon yang kupelihara itu beratus-ratus ribu jumlahnya, kalau cuma mati beberapa ekor apa alangannya bagus, seru Bu Yung Ho. Jika begitu, sesudah yang muda, segera kita dapat menangkap pula yang tua. THG pikir bila kita mengambil sesuatu benda milik bocah itu, lalu kita perlihatkan kepada, kepada orang itu, maka tidak susah kiranya untuk memancing ke rumah papan di lautan rumput sana. Nah, keponakanku yang baik. Betapapun otak orang muda memang lebih tajam, seru Ong Hu Jin dengan girang sambil berbangkit. Bagus sekali usulmu ini, sebagai ayah yang baik bila dia tahu anaknya berada dalam cengkraman kita, tentu dia akan memburu kemari untuk menolongnya, tak kalah mana kita akan dapat menggunakan kawanan tawon lagi. Ya, tak kalah mana andaikan tanpa bantuan tawon juga tidak menjadi soal lagi, asal bibi menaruh sedikit obat dius dalam arak dan disuguhkan padanya, masakah diatakan minum dengan gembir demikian kata Bu Yung Ho. Ong Hu Jin lantas terbayang pada adegan pertemuannya dengan Toan Cingsan dan akan menyuguhkan arak nanti, seketikanya itu berseri-seri, rasanya menjadi lemas, katanya dengan penuh manisnya madu, ya benar, kita pakai usulmu ini, bibi, akal T.H.G. ini masih belah juga, bukan baiklah, kalau tidak terjadi apa-apa, tentu bibi akan membalas jasamu, sahutong Hu Jin dengan tertawa senang. Sekarang langkah pertama kita harus menyelidiki dulu di mana beradanya orang yang tak punya perasaan itu, sebenarnya T.J.I. sudah mendengar sedikit kabar, dalam urusan ini memang ada kesulitan besar, ujar Bu Yung Ho. Ada kesulitan apalagi tanya Ong Hu Jin dengan kening berkernyit, cepat katakan, kamu memang suka jual mahal ya soalnya orang itu sekarang telah ditawan orang tertentu dan keselamatannya terancam tutur Bu Yung Ho. Berat, karena kagetnya sebuah mangkuk teh tertampar oleh tangan Ong Hu Jin dan jatuh pecah berantakan. Toan Ki juga terkejut mendengar berita itu, kalau mulutnya tidak tersumbat tentu ia pun menjerit kaget. Terdengar Ong Hu Jin berkata dengan suara gemetar, siya, siapa yang menawannya? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Betapapun kita harus mencari akal untuk menolongnya, susahnya ilmu silat lawan teramat tinggi dan tikji sekali-kali bukan tandingannya, tutur Bu Yung Ho. Maka kita hanya boleh melawannya dengan akal dan tidak boleh menandingi dia dengan kekerasan, Ong Hu Jin menjadi sedikit lega demi mendengar ucapan Bu Yung Ho itu, segera ia tanya pula, care bagaimana melawannya dengan akal? Lekas katakan kukira kawanan Tawon Bibi itu masih boleh digunakan sekali lagi, ujar Bu Yung Ho. Asal, kita ganti beberapa tiang dan ubah tulisannya, umpama kita tulis nama Raja T. Aili pada atas tiang itu, maka musuh tentu akan gusar bila membacanya dan tentu akan menghapusnya, dengan begitu bau obat segera akan keluar dari dalam tiang kayu itu, apa orang yang menawannya adalah orang yang bernama Tuan Yan Hing yang sedang merebut tahta dengan dia itu tanya Ong Hu Jin. Bu Yung Ho membenarkan. Hah, jadi, jadi dia tertawan oleh Tuan Yan Hing, seru Ong Hu Jin dengan khawatir padahal Tuan Yan Hing itu senantasa ingin membinasakan dia, bisa jadi saat ini dia su, sudah terbunuh olehnya, Bibi tidak perlu khawatir, ujar Bu Yung Ho dengan tertawa, dalam urusan mereka itu masih ada suatu persoalan besar yang harus Bibi ketahui, persoalan apa tanya Ong Hu Jin dengan tak sabar. Raja T. Aili sekarang adalah Tuan Ching Bing, ketabu Yung Haka dan kekasih Bibi itu sudah lama diangkat sebagai pangeran mahkota secara resmi, hal ini telah diketahui oleh rakyat seluruh negeri T. Aili. Tuan Ching Bing terkenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Tin Lemong yang akan menggantikan dia pun memperoleh nama baik di kalangan rakyat jelata, kalau Tuan Yan Hing membunuhnya begitu saja tentu akan mengakibatkan kekacauan kerajaan T. Aili dan Tahta. Yang diincar Tan Yan Hing menjadi takkan teguh dan akan gagal, beralasan juga ucapanmu, ujar Rong Hu Jin. Tapi dari mana kau tahu semuanya itu sebagian ku dengar dari orang lain, sebagian pula adalah menurut rekaanku, sahut Bu Yung Ho. Ya, selama hidupmu senantiasa ingin menjadi raja, maka dalam hal persoalan tahta yang dihadapi kerajaan T. Aili sudah tentu kamu dapat merabahnya dengan jelas, ah, bibi terlalu memuji diriku, sahut Bu Yung Ho dengan tertawa. Menurut dugaanku, sesudah Tin Lemong ditawan Tuan Yan Hing, tidak nanti dia membunuhnya Melan Ken akan berusaha membiarkan Tin Lemong naik tahta dulu, habis itu dengan akal lain Tin Lemong akan dipaksa menyerahkan tahta kepadanya secara resmi, secara resmi bagaimana tanya Ong Hu Jin. Sebenarnya Ayah T. O. An Ye An Hing adalah Raja Tahili, cuma ketika terjadi kerusuhan dan tahtanya digulingkan oleh pembesar Dorna, dalam keadaan kacau Tuan Yan Hing lenyap entah kemana. Sebab itulah Tuan Ceng Bing dapat menjadi Raja Tahili yang sekarang. Padahal putra mahkota yang tulen sebenarnya adalah Toan Yanhing yang terkenal sebagai Yanhing Teacu. Kalau nanti Tein Lemong naik tahta, dia tidak punya keturunan. Kalau Toan Yanhing diangkat sebagai putra mahkota, hal ini boleh berkata sangat lumrah dan masuk di akal. Ong Hujin merasa heran, tanyanya, bukankah jelas dia mempunyai seorang putra? Mengapa kau bilang dia tidak punya keturunan eh? Mengapa Bibi lupa? Bukankah baru saja Bibi menyatakan sendiri akan mencancang bocah si Toan ini? Setelah dicancang, masakah dia bisa hidup lagi? Ya, benar. Bocah ini adalah anak jadah yang dilahirkan Buddha Hinadine itu, jika dibiarkan hidup hanya akan membuat marah saja padaku, tanya jawab kedua orang itu dapat didengar oleh Toan Ki yang berada di ruangan sebelah. Pikirnya, wah, celaka. Sekali ini aku pasti akan mati konyol. Giyokyan entah berada di mana pula? Kalau dah berada di sini, bila jadi Ong Hujin akan mengampuni jiwaku mengingat kebaikan putrinya padaku, asal saat ini jiwanya tidak berbahaya maka legalah hatiku. Aku tidak ingin dia menjadi raja apapun segala, sebaliknya akanku suruh dia ikut pulang ke Mentusan Ceng saja, demikian Ong Hujin lagi berkata. Sesudah Tin Lemong menyerahkan tahtanya sudah tentu dia akan ikut Bibi ke Mentusan Ceng, tak kalah mana biarpun dia disuruh tenggal terus ditaili juga dia tidak kerasan lagi. Cuma saja dia harus terus menjabatnya entah untuk setengah bulan atau sepuluh hari, pendek kata dia harus menjabat dulu untuk kemudian baru dia digulingkan, kalau tidak, tentu T.O. An Yan Hing tak mau, T.O. An Yan Hing mau atau tidak peduli apa dengan aku dengusong Hujin. Kita tangkap saja dia sesudah T.O. An Kong Chu diselamatkan lalu binasakan dia, masakah kita mau peduli dia mau apa tidak tapi Bibi lupa bahwa kita belum lagi dapat menangkap T.O. An Yan Hing, kata Bu Yung Hok. Untuk hal ini masih sangat jauh untuk dibicarakan, tapi di mana dia berada sekarang tentu kau tahu, kata Ong Hujin. Keponakanku yang baik, bibimu cukup kenal watakmu. Dengan membantu urusanku ini sebenarnya balas jasa apa yang kau harapkan. Untuk itu sebaiknya kita bicara di muka secara belak-belakan saja, kita adalah pamili sederah daging, untuk sedikit urusan Bibi ini masakah T.O. berani mengharapkan sesuatu balas. Jasa ujar Bu Yung Hok. Pendek kata T.O. akan bertindak sekuat tenaga Bibi dan tidak mengharapkan sesuatu balas jasa apa-apa, Ong Hujin tertegun sejenak sambil melirik pemuda itu. Ia kenal watak Bu Yung Hok mirip ayahnya yang cerdik dan licik, selamanya hanya mau untung dan tidak mau dirugikan, maka mustahil kalau sekarang pemuda ini akan membantunya dengan cuma-cuma. Segera ia berkata, baiklah, jika kamu tidak mau bicara terus terang sekarang, kelak kalau kau minta sesuatu padaku, maka jangan kau menyesal aku tak bias memenuhi permintaanmu. Sekali T.O. bilang tidak menginginkan balas jasa, maka pasti tidak, sahut Bu Yung Hok dengan tertawa. Andaikan kelak urusan sudah selesai dan Bibi merasa senang untuk memberi persen beberapa ribu tahi lemas atau menghadiahkan beberapa jilid kitab pusaka ilmu silat, untuk itu saja T.O. mungkin sudah merasa puas. Ong Hujin menjadi ragu menhadapi skak Bu Yung Hok ini, ia tidak tahu apa yang dirancang pemuda itu di bal, mulutnya yang manis itu. Tapi selantas berkata, baiklah coba uraikan K.O. bagaimana kita harus menangkap T.O. An Yan Hing dan K.O. bagaimana menolong si dia langkah pertama. Bukankah kita harus memancing T.O. An Yan Hing datang ke rumah papan di lautan rumput itu dengan membawa serta rin lemong benar, dan dengan care bagaimana dapat kau pancing T.O. An Yan Hing ke situ nih soal gampang, ujar Bu Yung Hok. T.O. An Yan Hing ingin menjadi Raja Tai Li, untuk itu dah harus melakukan dua hal pertama menawan T.O. An Ching San dan memaksanya memindahkan hak tahta kepadanya. Kedua, T.O. An Qi akan dibunuhnya agar T.O. An Ching San tidak punya keturunan. Dengan sesuatu benda milik T.O. An Qi dapat kita perlihatkan. Kepada T.O. An Ching San dan datentu ingin menolong putra kesayangannya, dengan demikian T.O. An Yan Hing tentu juga akan ikut menyusul kemari. Maka bocah si T.O. An yang bibit tangkap sekarang indaklah keliru dan besar manfaatnya untuk dipakai sebagai umpan. Eh H.M., boleh juga akalmu ini, kata Ong Hujin. Ya, bahkan T.O. An can berusaha sedapat mungkin untuk melaksanakan perangkap kita ini supaya bibit akan lebih senang, sahut Bu Yung Hok dengan tertawa. Eh, bibit, bolehkah suruh bawa keluar bocah si T.O. An itu, dia belum sadar tersengat tawanku itu, paling sedikit harus tiga hari lagi baru dapat sadar, kata Ong Hujin. Bocah itu berada di kamar sebelah, kalau tidak pingsan, tentu pembicaraan kita ini akan didengar olehnya, sekarang aku ingin tanya sesuatu lagi padamu. Meski, meski T.O. An Yang Hing itu orang tidak punya perasaan, tapi dia terhitung seorang gagah satya masakah T.O. An Yang Hing mampu memaksa dia menyerahkan tahtanya? Jangan-jangan T.O. An Yang Hing menggunakan kekurangan dan menyiksanya sampai di sini tertampak sekali betapa perhatiannya terhadap keselamatan T.O. An Cingsan. Bu Yung Hok menghela nafas, sahutnya, bibi, hal ini lebih baik jangan ditanyakan saja, kalau tip J.I. katakan terus terang tentu akan membuat bibi marah, lekas katakan, lekas, perlu berlagak. Desak ong hujin. Seperti ku katakan tadi bahwa orang si T.O. An itu tidak punya perasaan hal ini rupanya memang tidak salah, ujar Bu Yung Hok dengan gengerutun. Padahal wanita cintik sebagai bibi biarpun dia sengaja mencar ke seluruh pelosok duna juga sukar didapatkan. Sungguh harus diakui, entah rejeki apa yang telah menimpa orang si T.O. An itu sehingga dia dapat memperoleh simpati bibi. Dan seharusnya dia nanti merasa puas dan setia kepada bibi, siapa tahu, siapa tahu. Di, di dunia, ini ternyata ada manusia sebodoh dia itu, bida dari dia tidak mau, dia justru mencari bini betina dalam lumpur. Apa? Kau, kau maksudkan dia, dia main gila lagi dengan, dengan wanita lain. Siapa perempuan itu ah, perempuan hina jenya begitu masakah ada harganya untuk sebut-sebut? Biarpun dia dijadikan budak bibi juga tidak sesuai buat apa bibi mesti marah pada orang seperti T.O. sehingga menurunkan harga diri bibi sendiri tapi Ong Hujan tambah gusar ia mengebrak meja sehingga gedubrukan suaranya, serunya dengan suara melengking, kurang ajar. Dia, dia meninggalkan aku dan pulang ke T.O. untuk menjadi pangeran, hal ini aku tidak menyesal, dia sudah punya istri aku pun tidak menyalakan dia, habis perkenalanku dengan dia terjadi sesudah dia menikah. Akan tetapi sekarang kau bilang dia, dia main gila lagi dengan perempuan lain. Nah siapa, siapa perempuan itu, siapa? Lekas katakan mendengar Ong Hujan sedemikian burkanya, mau tak mau T.O. merasa berdebar-debar juga. Sungguh tak terduga olehnya bahwa Giyokyan yang lemah lembut dan halus budi itu ternyata mempunyai ibu yang begitu galak. Sungguh luar biasa pula bahwa ayah dapat berkasih-kasihan dengan nyonya lihai ini.